Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang bro Gimana bro-bro semua hari ini? Pekerjaannya sudah selesai? Apakah masih banyak pekerjaan? Oke bro, langsung saja Tema kita hari ini yaitu tentang Suhu kandang baterai bebek petelur Punya saya ini bro Buat bro-bro pasti banyak yang bertanya-tanya Nah itu kok atapnya pendek banget ya Sama kandangnya Apakah kandang kepanasan? Oke bro, jawabannya memang secara teori Ini memang punya saya ini masih kurang tinggi bro ya Jarak atap sama baterainya Saya juga setuju seperti itu Karena gini loh Untuk pembuatan kandang baterai Kedepannya itu harus Kita harus memenuhi standar Bahasa keren itu SMI Kita harus SMI bro Maksudnya Gimana kok harus seperti itu? Kalau kita mau bagus Kedepannya harus memenuhi Itu tadi Minimal jarak dari baterai ke atap itu Kita pastikan dulu Ukuran pastinya Itu tergantung kita masing-masing Caranya dengan mudah gini Kita tes Di siang hari Panas terik itu Kita cari jarak yang Menurut bro-bro aman Misalkan Kalau punya saya ini Kurang lebih jarak ke atas yang depan ya Yang depan 1 meter lebih Bisa Satu atau Ya 130 gitu Kalau gak salah Jarak depan ya Yang jadi Masalah itu Punya saya yang di belakang Yang di belakang ini Pol hanya 1 meter Sebenarnya kurang aman Jarak 1 meter Baterai sama atap itu Karena apa? Cuaca sekarang itu sangatlah ekstrim Begitu panas datang Wih luar biasa Nah Buat bro-bro paling gak yuk Ada 2 meter Itu oke sih kayaknya Yang lebih aman kita pakai kandang ini bro Pakai kandang model Yang pakai siku Pakai kandang Bahasanya mau apa ya? Aku bingung ya Nah Kalau yang model gini kan Di kampung itu belanya panggang P Yang hanya Lulus gini Kalau bro-bro yang paling aman Pakai kandang model ayam Yang segitiga ini bro Yang ada kuda-kudanya Yang tengahnya tinggi gitu loh Jadi Ujung pinggir kanan sama ujung pinggir kiri itu Tingginya bisa sama Enggak seperti ini Ini yang depan tinggi Yang belakang pendek Jujur saja bro Karena ini kemarin itu Saya itu memanfaatkan kandang yang ada Rencana memang saya Kemarin langsung saya mulai Bikin kandang yang tinggi Yang mau beli kandang bekas ayam itu kan Masih bagus-bagus kan banyak teman saya Akan tetapi Saya berpikirnya Gini bro Di dalam sistem baterai saya masih awal Saya masih pemula Karena Meskipun kita berterna lama di bawah itu Enggak Apa ya Enggak sama persis Mulai dari kandangnya Mulai dari perawatannya dan sebagainya Kita mulai dari nol lagi Makanya Ditakutkan apa kemarin Kalau saya langsung pakai kandang yang bagus Kita akan terkendala di modal Makanya saya memanfaatkan kandang yang Seadanya dulu Lalu Untuk suhu Panasnya gimana ini Apakah Enggak magap-magap Kalau siang hari Nah itu bro Jadi Saya berani Menggunakan kandang model seperti ini Nah Karena Saya Di bawah ada kolamnya bro Ya tak Nah Ini bro Ini harus di garis bawahi Jangan bro-bro nanti Wikut-ikutan Buikin Kandang yang pendek Dibikin baterai Terus Tanpa ada Tanda kutipnya Yaitu ada kolamnya Ya Jangan Sembrono bro Itu nanti akan Berakibat fatal Sama bebek gitu Karena Panas-panas berlebihan Nah Saya berani Menggunakan Kandang yang seperti ini Karena itu tadi Pertimbangan saya Di bawah ada Kolamnya Ya terus Apa fungsinya Kolam di bawah kok Dibandingkan Di atas Nah Jadi gini bro Di lapangan Di kandang saya ini Ternyata Begitu saya menggunakan Kolam ini Suhu kandangnya itu Meskipun Panas terik Insya Allah Masih bisa terkontrol Karena Kelembabannya itu Terjaga Gitu loh bro Saya coba bro Saya coba tes Di kandang yang Itu ya Kandang yang Gak ada kolamnya Dipanas Terik Terus saya Sama masuk ke kandang yang ini Itu Ternyata Bedanya Lumayan banyak Kalian disana itu Wih Kita bisa berkeringat Mandi keringat Lalu disini Sejuk bro Ternyata Nah Seperti itu Jadi Suhu kandang bebek itu Sangat berpengaruh Apalagi Di kandang baterai Jadi gini Kita memelihara Bebek di kandang baterai Itu ibaratnya Kayak orang telanjang Maksudnya gini Kalau di kandang bawah Bebek itu Bisa memilih Suhu yang dia sukai Misalkan Dia Berada di posisi yang depan Di tempat depan Panasnya mulai masuk Dia mindah ke belakang Cari yang Teduhkan ya Begitu di panas yang terik Karena Kandang saya itu ada kolamnya Dia bisa milih Untuk Mengatur suhunya dia Bisa mainan air Kadang seperti itu Kepala yang dicelupin Dan sebagainya Nah Kalau malam Malam Kalau dia merasa kedinginan Dia pasti Berada di posisi Ujung-ujung Atau di pojok-pojok itu Kadang berkumpul Sama temannya Supaya hangat Terus Bikin Lobang di tanah Biar badannya bisa Masuk Terus Biar hangat Nah Bebek seperti itu bro Nalurinya Beda Kalau kok di kandang baterai Di kandang baterai itu Yang bisa mengontrol ya Kita bro Tugas kita mengontrol Kondisi suhu Kondisi suhu pada Kandang si bebek itu sendiri Masuknya telanjang itu Dia kan Bayangkan Di bawah Nggak ada alas Di samping Nggak ada Penutup Ibaratnya dikelilingin Hanya bambu yang Udara masuk semua Gitu bro Jadi Nggak Nggak ada pelindungnya Misalkan Ada angin masuk Kencang Ya Dia dapat angin masuk Kencang Udara panas Dia dapat udara panas Udara dingin Dia dapat dingin Gitu bro Maksudnya Ya Lagi-lagi Kita sebagai Pertanak itu Harus Teliti Teliti Terus Selalu berkembang Dalam berpikir Di saat kita santai Habis kerja Luangkan waktu Sejenak Buat Mengoreksi Kandang kita Terus Ada waktu luang Misalkan ketemu Sama teman Sama peternaknya Luangkan waktunya Untuk Ngobrol Sharing Tentang pengalaman Peternak masing-masing Supaya kita semua bisa Lebih Luas Wawasannya Semakin banyak informasi Semakin wawasan luas Akan semakin presisi Kita menentukan pilihan Kedepannya Seperti apa Gitu lah bro Oke Sementara gitu aja dulu Video EWS-EWS ini Hehehe Seperti biasa Yang merasa Cocok Bisa dipertimbangkan Informasi-informasinya Yang gak cocok Anggap aja ini Sebuah hiburan Gitu aja bro Oke Dari saya Juti Kambel Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh